Haleluya, amin, shalom. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu. Saya penyaksyukur untuk pagi hari ini saya dipercayakan untuk nyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya sampaikan dengan tema, Diberkatin dan berbahagia. Setiap anak Tuhan pasti ingin hidupnya diberkatin dan berbahagia. Tetapi ternyata ada juga orang diberkatin tetapi tidak bahagia. Kenapa? Karena hidupnya tidak sesuai melakukan sesuai firman Tuhan. Dan hidupnya juga banyak tidak berkenan kepada Tuhan sehingga dia diberkatin tetapi tidak berbahagia. Firman Tuhan mengatakan kita harus sebagai anak Tuhan kita harus diberkatin dan juga hidup kita bahagia. Apa artinya diberkatin Tuhan dengan harta melimpah tetapi tidak berbahagia? Banyak sekali. Bukan jauh-jauh di sekitar sini aja banyak. Banyak kaya. Kita lihat di sini orang pantai mutiara rumah, puluhan M, mobil banyak tetapi air mata tiap hari mengalir. Kenapa? Istri kemana? Suami kemana? Anak kemana? Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa berkumpul dengan istri kita, anak kita bisa memuji Tuhan. Itu satu kasih karunia. Amin. Mari kita buka dari ayat masmur satu, ayat satu sampai tiga. Masmur satu, ayat satu sampai tiga. Firman Tuhan mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang pasik. Yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan penyemoh. Tetapi kesukaannya adalah torat Tuhan dan yang mengundungkan torat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam tepi air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layuk daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita punya Tuhan adalah rindu supaya anak-anaknya hidupnya berhasil dan berbuah. Amin. Berhasil dan berbuah. Tuhan mau hidup kita berbuah. Jika kita berbuah, hidup kita bermakna untuk Tuhan dan juga untuk manusia. Diri kita bukan saja kalau sudah berbuah, diri kita bukan hanya dibilang good atau baik. Tetapi excellent, great, luar biasa. Itu kerinduan Tuhan supaya kita bukan hanya good, tapi great. Lebih lagi, excellent. Hidup kita excellent. Berapa lama diri kita batasnya harus berbuah. Tuhan beri batas kepada kita sebagai orang Kristen, kita harus berbuah. Mari kita lihat di Lukas 13, nanti kita kembali lagi. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Lalu Yesus mengatakan perumahan ini seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebunan anggurnya. Dia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi dia tidak menemukannya. Lalu dia berkata, orang murus kebunan anggurnya itu, sudah tiga tahun aku datang mencari buah pada pohon arah ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan perjumah. Jawab orang itu, Tuhan, biarkan dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan menyangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Kita lihat terumpama, kita kembali lagi, coba ke ayat 6 dan 7. Lalu disatakan sini, seorang mempunyai pohon arah yang tumbuh di kebunan anggurnya, dia datang mencari buah pada pohon arah itu, tetapi tidak menemukannya. Betapa kecewanya pemilik daripada kebun anggur ini. Kita lihat di sini, kalau sedang perhatiin, Pohon apa yang di Tuhan disitu ada bertumbuh, yang diarahkan? Pohon arah. Pohon arah ada di kebun anggur. Berarti spesial. Dapat otoritas spesial. Kebun anggur ada pohon arah. Saya tinggal di Australia, dari tahun 90, saya tetap hampir 15 tahun di Australia, waktu di tahun 90 sampai 2004, selanjutnya saya mundar-mandir, berarti saya sudah Australia 28 tahun, dari tahun 90 sampai sekarang. Saya sering kalau habis gereja, kebun anggur. Kiri, kanan, sepanjang jalan hampir 20 kilo, itu kiri, kanan, masuk gang, keluar gang, kiri, kanan semua pohon anggur. Tidak ada, saya lihat ada pohon lain. Anggur, anggur, anggur. Tetapi ini spesial. Ia dapat pohon arah di tengah-tengah pohon anggur. Lalu dikatakan lagi, lalu pemiliknya datang setiap tahun. Coba ayat tujuhnya. Setiap tahun dia datang, melihat pohon arah ini yang spesial ditaruh itu, supaya berbuah. Ternyata apa? Pada pohon arah itu aku tidak menemukannya. Sudah tiga tahun, aku datang mencari buah pohon arah ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah. Tebanglah, seolah dikeluarkan, tebanglah pohon ini untuk apa? Ya hidup di tanah ini dengan percuma. Jadi selama kita jadi orang Kristen, mengakui orang Kristen, selama tiga tahun kita tidak berbuah, dikatakan apa? Hidup ini dengan percuma. Percuma. Bahasa Inggrisnya hopeless. Tidak ada gunanya. Dan bahasa Jermannya moyung atau kong. Bahasa Jerman. Moyung. Tidak ada gunanya hidup kita. Tiga tahun. Jadi hidup kita sebagai orang Kristen, harus berbuah. Dalam waktu tiga bulan, kita harus berbuah. Eh, tiga tahun maksud saya. Dan pemilik, pengurus kebun itu mengatakan, Tuhan, beri dia kesempatan, untuk satu tahun lagi dia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Ditebang. berarti seorang Kristen harus berbuah. di dalam hidupnya, tiga tahun plus satu tahun. Berarti empat tahun. Buah apa? Kalau kita lihat, banyak pendeta mengharapkan, banyak semua warga mengharapkan, ii kita berbuah jiwa. Saya bilang belum dulu. Empat tahun untuk berbuah jiwa, itu bagus sekali. Tetapi, Tuhan cari pada kita, buah pertobatan. Buah pertobatan yang important. Tidak mungkin kita berbuah jiwa, kalau hidup kita sendiri belum bertobat. Tuhan cari kita buah pertobatan. Buah pertobatan dalam hidup kita. Waktu kita berbuah pertobatan, banyak orang melihat, oh, si Ah, dulunya berengsek, pemabokan, berjina, berjudi, tetapi sekarang sudah bertobat. Lihat, kita ngomong apapun, mereka terima. Ada buktinya, bahwa kita bertobat. Saya pun, saya lahir Jakarta. Kebanjalan Jakarta, anak Jakarta, saya halamin. Malam buat siang, siang buat malam, mabok, rokok, judi, ya judi enggak saya, ya mengkadang-kadang doang. Ya, hidup yang glamor, dugem, dimana-mana saya punya kolong lewek, kuntil anak, ngerti kan? Kolong lewek, kuntil anak, dimana saya punya? Hidup enggak berkenan dari Tuhan. Tetapi waktu tahun 90, saya kristian dari kecil. Tahun 90, saya hidup baru di Australia. Saya jadi majelis gereja, saya jadi penginjil, saya sekolah, saya dapat titel BIMIN by Serum Ministry Sarjana Penginjilan, dan saya juga jadi presiden Pugos, pebisismen, polosip internasional di Australia. Tiga jabatan saya, saya hidup saya berubah. Yang namanya dulu setan, setan saya buang-buangin. Amin? Berubah. Kita bertobat, waktu saya bertobat, keluarga saya penuh damai sejahtera, anak saya bilangin apa menurut, istri saya saya bilang apa menurut, semuanya mereka tahu saya sudah berubah. Kita perlu buah pertobatan yang utama. Yang kedua, kita harus punya buah. Satu buah dengan sembilan rasa. Apa itu? Hanya orang kristian yang punya satu buah dengan sembilan rasa. buah roh kudus. Coba di Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh kudus harus ada dalam hidup kita. Sembilan ini, tetapi kalau kita gak bisa sembilan, lima, enam, udah puji Tuhan. Coba di Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan, penguasa diri, tidak ada hukum yang mentang hal itu. Kita harus punya buah roh. Bagaimana orang akan bisa kita ambil jiwanya, datang ke gereja, mengenal Yesus Kristus, kalau kita tidak ada kasih. Kita tidak ada kesabaran, tidak ada kesetiaan, tidak ada damai sejahtera, sukacita, maunya marah hidup kita, aburah dulu. Lebih lagi, penguasa diri kita. Penguasa diri ini yang terakhir. Coba lihat, tangan kelembang-lembutan, penguasa diri. Ini yang paling susah. Banyak pendeta gagal, di sini di akhirnya, penguasa diri saya pun, hampir-hampir gagal. Penguasa diri. Kalau isteri marah dikit, tambah marah pendetaannya. Anak kurang ajar, tambah marah. Bukan tambah kasih, tapi tambah marah. Penguasa diri. Ini kita penting. Kalau kita bisa menguasa diri, ini dia hidup kita. Selain berbuah jiwa, kita juga berbuah pertobatan, kita berbuah roh. Dengan sembilan buah roh ini, mungkin tidak ada yang sanggut dengan sembilan ini. Mungkin dapat lima, enam, tujuh, ada puji Tuhan. Dan selanjutnya, kita orang melihat, kita tampil beda, karena ada buah roh di dalam hidup kita. Dan jiwa gampang dimenangkan oleh kita. Saya satu keluarga dari istri saya, buddha. Mertua saya buddha, semua buddha. Saya menangin satu-satu-satu ipa-ipa saya. Istri saya ikut semuanya. Istri saya orang penjagalan. Kalau saya orang matraman jenegara, cintaku berarti ongkos. Jenegara, matraman, ke penjagalan, berarti ongkos. Tetap mereka bertobat satu-satu terima Tuhan. Karena saya bertampil beda. Karena itu kita harus berbuah jiwa setelah itu. Jika kita sudah berbuah jiwa, gaya hidup kita tampil beda. Anak, istri, suami, semua punya gaya hidup. Dengan berkotbah. Kotbah yang bagus bukan dimimbar. Kotbah yang bagus adalah dengan gaya hidup kita. Tampak mulut. Dengan gaya hidup kita memuliakan Tuhan. Istri kita bertobat. Istri kita berkotbah. Anak-anak kita berkotbah. Suami kita berkotbah dengan gaya hidupnya. Tidak dengan mulut. Mulut bisa menapik. Bisa bohong. Saya bisa, apapun saya bisa ngomong dengan mulut saya. Tetapi, apakah hidup saya, gaya hidup saya tampil beda? Itu yang Tuhan cari. Waktu kita dengan gaya hidup kita, kita tampil beda. Orang melihat, wah, dulu, si Ah, hidupnya berantakan. Tiap hari, piring terbang, mangkok pecah di rumahnya. Tetapi sekarang, beda. Di mana-mana penuh kasih, di mana-mana penuh sabar, di mana-mana hidupnya, berkenaan depan Tuhan. Dengan sendirinya, orang melihat, Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Amin. Itulah kita Tuhan mau. Ada satu cerita. Seorang pendeta diundang sama gereja, betulan rumahnya gak jauh, dia bawa istrinya. Waktu dia bawa istrinya, istrinya dengar kotbanya, waktu kira-kira sepada jam dia berkotbah, suaminya bagus sekali kotbanya. Dia pulang istrinya. Pulang gak jauh, langsung dia bawa koper, bawa anaknya dua. Masuk ke gereja. Asertanya, ibu pulang ke rumah, bawa koper, bawa anak, maksudnya apa? Saya mau tinggal di gereja aja. Kenapa harus tinggal di gereja? Iya. Karena saya lihat suami saya, kalau lagi kotbah, kayak malaikat. Jadi saya mau lihat suami saya, tiap hari kayak malaikat. Sebab kalau pulang, turun dari mimbar, kayak setan. Galak bukan lain. Sama isi galak, sama anak-anak galak, papa pulang bukan mereka. Papa pulang sambut, mereka ngumpet semuanya. Karena galaknya, arogannya, seorang pendeta. makanya, bukan yang di mimbar yang bagus, gaya hidup kita. Ternyata pendeta itu gagal dengan gaya hidupnya. Amin. Karena itu kita harus, diri kita harus diberkatin dan berbahaya. Karena itu harus hidup kita tampil beda. Dan kita muliakan Tuhan. Ada satu cerita. Ada orang yang dibekatin Tuhan, ternyata, hidupnya, tidak bisa bahagia. Coba kita lihat mari, pengkotbah 6 ayat, pengkotbah 6 ayat, 2. Pengkotbah 6 ayat 2. Orang dikenangkan alat kekayaan, harta benda, kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikarniakan puasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain menikmatinya. Inilah kesiasian penderitaan yang pahit. Kita lihat, diberkati harta benda, kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. tapinya, orang itu tidak dikarniakan oleh Allah, kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Betapa menyedihkan kalau hidup kita seperti ini. Kenapa? Tuhan tidak berkenan pada kita untuk menikmatin berkat dari Tuhan. Inilah diberkatin tapi tidak bahagia. Ada satu cerita lagi. Saya pinjem nama, tapi kalau ada yang namanya sama, mohon maaf. Ada namanya kok acong. Tinggal di usaha di gelodok. Dia tidak pernah kenal Tuhan. Dari umur 17 tahun dia cari uang. Cari uang akhirnya umur 35. Dia menikah. Dengan istri yang umur 25 tahun. Beda 10 tahun. Acong pagi, sore, siang, malam, minggu juga buka usahanya di gelodok. Kayaklah dia. Dia punya pekawai namanya si Amin. Si Amin, dia kata, Acong bilang yang umur 35 tahun. Min, lu kerja sama gue dari umur 16 tahun. Sekarang udah umur 25 tahun. Lu kerja seumur hidup saja sama gue ya. Oh, enggak apa-apa, kacong. Asal saya nanti kalau mau nikah, dinikahin. Kalau saya butuh rumah, diberi saya rumah, saya mau kerja sama kacong seumur hidup. Dengan seingkatnya si Acong kerja sampai siang, malam. Akhirnya di umur 42. Kayaklah dia. Apa yang tidak punya? Rumah pun dia punya. Banyak. Mobil dia banyak. Depositur dia banyak. Tetapi biskinnya dia tidak punya Yesus. Singkat cerita. Acong yang umur 42 tahun dan umur 17 tahun usaha. Berarti berarti 17, berarti 25 tahun dia kerja. Asetnya mungkin udah 200 M kan. Kayaklah dia. Singkat cerita. Dia dapat serangan jantung. Meninggal dia. Dan ninggalkan istri yang cantik. Yang masih muda beda 10 tahun. Dan ada anak buahnya namanya si Amin. Kerja tetap situ. Singkat cerita. Istrinya si Acong jatuh cinta sama si Amin. Si Amin pun jatuh cinta sama istrinya. Istrinya si Acong. Dan akhirnya singkat dia married. Amin menguasai istrinya. Menguasai hartanya. Dan menguasai segala-galanya. Si Amin bilang. Dulu kok Acong bilang gue kerja seumur hidup untuk dia. Tetapi sekarang dia yang kerja seumur hidup buat gue. Bini gue dapet. Bininya gue dapet. Hartanya gue dapet. Rumah, mobil. Inilah orang hidup yang sia-sia. Amin. Jangan terjadi dalam hidup kita. Cari Tuhan. Utama cari Yesus. Kita ada damai, sejahtera, sukacita dalam hidup kita. Amin. Dikatakan lagi sini. Mari kita lihat ke Masmur 1 ayat 3. Masmur 1 ayat 3. Masmur 1 ayat 3. Ia berdi pohon yang ditanam tepi airan-air yang menghasil buahnya pada musimnya. Dan tidak layu daunnya. Tidak layu daunnya. Orang yang hidupnya berbuah. Buahnya, daunnya, pohonnya tidak layu. Karena hijau sekarang. Apa itu daun? Daun saya katakan melambangkan iman. Daun saya melambangkan iman. Kita tidak layu daunnya. Artinya imannya tetap teguh di dalam masalah hidup. Sedara silih berganti masalah dalam hidup. Tetap hijau daunnya. Artinya tetap beriman. Amin. Jangan mesungut. Jangan menggurutuh. Jangan menyalakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap beriman sampai akhir hidup kita. Sehingga kita menjadi orang Kristen yang luar biasa. Menjadi orang Kristen yang melitan. Kalau kita tidak layu daunnya. Amin. Memang jadi orang Kristen. Saya katakan. Jadi orang Kristen itu tidak gampang. Sekolahnya seumur hidup. Sekolahnya seumur hidup. Saya jadi orang Kristen. Saya lahir. Mami saya Kristen. Saya lahir jadi orang Kristen. Lima, empat saya lahir. Tiga puluh tahun sembilan puluh. Saya Kristen tomat. Pagi tobat, malam kumat. Saya orangnya. Berarti tiga puluh enam tahun saya jadi Kristen-Kristenan. KTP Kristen. Beragama Kristen. Gampang. Saudara lahir. Maminya Kristen. Bapaknya Kristen. Lahirlah jadi orang. Apa jadi? Beragama Kristen. Umur tujuh belas tahun ber-KTP Kristen. Menjadi orang Kristen itu tidak gampang. Sekolahnya seumur hidup. Apa goalnya orang Kristen? Goalnya orang Kristen. Hidupnya halusnya. Seperti Yesus. Berkarakter seperti Yesus. Bisakah saudara dengan sepuluh tahun bisa berkarakter seperti Yesus? No. Sampai mati pun kita tidak. Hampir mirip-mirip lah berkarakter seperti Yesus. Tidak mungkin seperti Yesus. Filipi 2 ayat 5 dikatakan. Hendaklah di dalam hidupmu punya perasaan dan pikiran seperti Yesus. Perasaan kita, hati kita, pikiran kita seperti Yesus. Tidak ada yang jahat. Tidak ada yang munapik. Tidak ada yang hidup kita yang tidak berkenaan dengan Tuhan. Harus berkarakter seperti Yesus. Makanya sekolahnya panjang. Sedara punya HAM ketua Pak Niko, dia belajar terus untuk berkarakter seperti Yesus. Belum lulus. Biar dia punya anggotanya ribuan, ratusan ribu. Belum lulus. Harus berkarakter seperti Yesus. Sekolah terus. Pak juga, Pak Widjaya sekolah terus. Saya pun masih di sekolah. Berkarakter seperti Yesus. Makanya jadi orang Kristen itu tidak gampang. Berkata PKSen gampang. Beragama Kristen gampang. Menjadi orang Kristen, menjadi orang Kristen tidak gampang. Menjadi orang Kristen tidak gampang. Kenal jadi orang Kristen itu beruntung. Sangat beruntung jadi orang Kristen. Orang Kristen itu hidupnya matinya sekali. Hidupnya dua kali. Yes. Orang yang tidak kenal Tuhan. Hidupnya sekali. Mati dua kali. Betul. Kita ada orang Kristen. Lahir. Dari mama kita. Lahir. Akhirnya kita sudah waktu ini dipanggil Tuhan. Mati. Hidup lagi. Masuk sorga. Amin. Lahir dari mama. Mati. Hidup lagi. Di dalam Yesus. Hidup yang kekal. Kalau orang yang tidak menang Tuhan. Lahir. Mati. Mati lagi masuk ke neraka. Dua kali mati. Makanya jadi orang Kristen itu tidak gampang. Jadi orang Kristen tidak gampang. Saya pun sekolah. Menjadi berkarakter seperti Yesus. Belum selesai. Saya masih jauh sekali. Kalau karena mungkin Yesus karakternya sepuluh. Saya mungkin baru angka lima. Maka angka empat. Angka enam. Mungkin baru gitu. Kira-kira gitu. Mungkin angka tiga kali saya. Pak Wijaya mungkin sudah angka lapan. Saya mesti belajar berkarakter seperti Yesus. Amin. Kita tidak layu daunnya. Saya juga mau kesaksian hidup saya. Saya tinggal di Australia. Saya dulunya di Jakarta. Saya punya hidup. Saya showroom mobil. Saya tidak pernah kerja sama orang. Dari muda saya selalu jadi pemimpin. Akhirnya saya punya showroom mobil tiga di Jakarta. Tahun 75 sampai tahun 90. Mobil saya puluhan. Tambah berkat. Tambah dosa. Tambah berkat. Tambah dosa. Hidup saya. Karena saya tiap malam pulang pasti teler. Orang bilang PPM. Pulang pasti mabok. Tetapi puji Tuhan. Seizin Tuhan. Saya. Seizin Tuhan. Saya migren ke Australia tahun 90. Saya bawa. Istri satu. Anak tiga. Satu perempuan. Dua lelaki. Singkat cerita. Di sana saya. Bisnis furniture. Atau perabotan rumah tangga. Saya import dari banyak negara. Tuhan berkatin saya di sana. Bukan turun. Tapi naik. Di negara orang. Saya bukan kerja. Saya jadi bos lagi. Saya punya outlet. 8 outlet paling kecil. 1.500 meter sampai 4.000 meter. Toko saya. Ada 8. Gudang saya 2 ektak. Yang hebatnya. Bukan saya yang hebat. Tuhan angkat saya naik. Pegawai saya kurang lebih 60 orang. 23 bangsa kerja sama saya. 23 bangsa. Inggris, Amerika, Belanda. Yang jajah Indonesia. Saya jajah. Ganti yang jajah. Italy, Jerman. Australia, New Zealand. India, Pakistan. Hongkong, Korea. Orang Vietnam. Orang Bangkok. Kurang lebih 23 bangsa kerja sama saya. Om tes saya cukup bagus. Kurang lebih hampir satu tahun antara PGOM sampai NOPM. Tapi Tuhan tidak janji langit selalu biru. Dan akhirnya saya ada masalah cash flow. Punya utang bank 50 M. Aset saya waktu itu 175 M. Waktu itu tahun 2003. Kalau sekarang dibandingin aset pada naik kira-kira 350 M sampai 400 M. Kalau ada sekarang. Tingkat cerita seizin Tuhan. Bukan Tuhan jahat. Tuhan. Seizin Tuhan. Saya harus kembali ke Indonesia. Cash flow saya problem. Bank buat satu tindakan yang kejam sama saya. Saya suruh utang 50 M. Suruh bayar satu hari. Akhirnya tidak punya duit. Meeting demi meeting saya. Aset saya dilelak. Rumah saya yang seribu meter. Yang bisa masuk mobil. Sepuluh mobil. Dua, dua sampai elektron L. Saya punya mobil tujuh. Mercy, Dels, Jiga, BMW, Jaguar, BMW. Mobil saya. Hidup saya cukup diberkati. Saya sudah merasakan keliling dunia. Saya ngerasakan mobil mewah dan lain-lain. Rumah mewah. Rumah saya aja. Saya ngomong kosong. 8 meter x 15. Satu kamar. Barat master room saya. Di sepak puluh. Ada sepak puluh. Di susu. Kamar baju saya. 3 x 4. Untuk kamar baju. Bukannya. Kita kalau mencari baju masuk ke dalam. Di seri belak kiri. Saya sebelah kanan. Mewah hidup saya. Dan semuanya seizin Tuhan. Saya disita aset saya. Rumah habis. Mobil habis. Gudang habis. Semuanya habis. Yang saya punya hanya satu. Untung punya-sunya satu. Apa itu? Saya punya Yesus Kristus. Kalau tidak punya Yesus Kristus. Saya jadi 6S. Tahu 6S? Sakit. Setruk. Sinting. Tres. Stop. Selesai. Gantung diri. Tapi tidak ada dalam hidup saya. Sakit pun saya tidak pernah ngalamin. Satu hari pun sakit. Tidak pernah ngalamin. Karena saya bersyukur sama Tuhan. Tidak menggrutu sama Tuhan. Tidak marah sama Tuhan. Tidak tanya sama Tuhan. Mengapa saya melayani Tuhan? Hidup saya harus begini. Saya diem saja. Saya diem. Saya pulang dari Australia. Tanggal 3 bulan 3 2003. Berarti sudah 15 tahun lebih. Dua tahun di sini. Ansuransi habis. Rumah juga habis. Di Mayang Permai saya jual yang terakhir. Waktu itu Mayang Permai. Waktu itu masing 2M. Mungkin sekarang sudah 30M Mayang Permai. Saya punya aset di mana-mana Jakarta. Banyak. Seorum apa. Saya jualin semua. Waktu itu saya bawa ke Australia. Di Australia habis. Di Indonesia habis. Saya punya apartemen satu di Selipi. Saya tinggal di apartemen. Satu tahun kemudian. Saya harus ditagi utang. Saya bayang utang untuk jual apartemen. Akhirnya saya nyewa apartemen. Eh bukan nyewa. Dikasih pinjem. 5 tahun sama temen. Singkat cerita. Bukan di sini apartemen. Yang di arah sana. Singkat cerita. Istri kaya 2 tahun kemudian. Kena tumper otak. Duit lagi gak punya. Ansuransi habis. Sudah tidak bisa ngaper ansuransi lagi. Dan istri saya kata dokter harus operasi segala tumor otakmu. Jika tidak akan buta lumpuh penciumannya akan hilang. Dalam minggu ini. Duit gak punya. Saya dulu sering menabur kebaikan. Saatnya. Tuhan beri saya. Saya menuai kebaikan. Banyak yang nyumbang saya. Saya hidup sayang dulunya tri. Duitnya ratusan M. Disumbang orang. Tuhan berkata. Yusuf. Betapa sombongnya engkau dulu. Sekarang lihat tanganku yang memberi. Ada yang disumbang. Ada yang 20 juta. Ada yang 10 juta. Dan lain-lain. Untuk membayar istri saya rumah sakit. Singkat cerita. Istri saya sembuh total. Tidak ada kemo dan lain-lain. Tuhan beri ke satu. Mujijat-mujijat. Dengan 4-14 hari. Dia bisa ngadarin. Itu tatu itu tanggal 14. Tanggal 14. Desember 2005. Desember 2005. Tanggal 4-25. Udah bisa mengajarin Natal. 11 hari. Orang flu aja bisa seminggu, dua minggu. Ini tumor otak. Operasi di belah kepalanya. Bisa hadirin Natal dalam 11 hari. Kena muijijat Tuhan. Yang ada dalam hidup saya. Maka itu. Tuhan pakai hidup saya melayani Tuhan. Di mana-mana gereja. Saya merek gereja mana. Gereja kecil, gereja besar. Saya lainin. Tampak pamri. Saya bukan percaya Tuhan. Saya naik tingkat. Mengasihi Tuhan. Percaya Tuhan terbatas. Diberkatin. Oh, God is good all the time. All the time guys is good. Itu gampang. Tetapi dalam masalah. Bisa gak bilang God is good all the time. Tetapi saya tetap bersuka cita. Di dalam Tuhan. Saya tetap bilang God is good all the time. Saya layani Tuhan. Mungkin saya lebih dari 50 gereja. Mungkin saya kotbah. Lebih dari 1500 kali saya kotbah. Di mana saya Tuhan layani. Pernah saya diundang ke Bekasi. Supir angkot. Saya layani Tuhan. Cuma ada 15 orang. Puji Tuhan. Saya tetap layani Tuhan. Penjara-penjara udah mungkin udah lebih dari 10 penjara. Nusa Kambangan saya udah 3 kali. Nusa Kambangan layani Nusa Kambangan. Jadi kembali lagi. Semua itu seizin Tuhan. Dan saya. Anak-anak saya. Dulunya rumahnya seribu meter. Hidup dengan naik Matthew Dose. Naik BNW. Naik Jaguar. Eh sekarang disana. Harus kos-kosan di Australia. Anak saya yang perempuan itu. Hidup dari lahir. Gak pernah mengetahui susahan manusia. Anak-anak saya. Hebat. Gak pernah cuci piring. Tetapi waktu itu dia kerja. Di kape. Suruh nyuci piring. Suruh ngelap neja. Suruh ngepel. Dia nangis. Kok hidup angel begini sih? Saya juga mendengar anak saya ngeluh dari sana. Saya nangis juga. Tuhan. Kok anak saya bisa begini Tuhan? Anak saya yang lelaki juga. Karena bokeh. Calum mertuanya bilang. Gak boleh pacaran lagi. Anak saya dibuang. Yang gak lelaki. Anak saya yang lelaki lagi. Yang paling kecil. Anak mami males. Dan akhirnya. Dia. Putus. Sekolahnya. Tetapi. Firman Tuhan mengatakan. Roma 8 ayat 28. Tuhan itu turut bekerja untuk mendatang kebaikan pada orang yang mengasihinya. Dan akhirnya. Dengan proses Tuhan. Kebaikan Tuhan saya katakan. Ingat. Kebaikan Tuhan tidak selalu dibungkus dengan emas. Tidak selalu dibungkus dengan perak. Kadang-kadang dikasih kita big problem. Masalah besar. Untuk kita naik kelas. Ternyata akhirnya anak-anak saya jadi. Dulunya anak orang-orangan lah. Jadi orang. Bisa mandiri mereka semua. Dan akhirnya. Mereka sudah married semua tiga-tiga ya. Menghasilkan enam cucu buat saya. Tiga anak. Dua. 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 Dan mereka punya rumah masing-masing di Australia. Punya 500 meter. 400 meter. Yang satu lagi. Di Vick. Juga anak saya yang tinggal di sini. Punya rumah semua. Dan hidup mereka takut Tuhan mengasih Tuhan. Dan mereka tahu bahwa Tuhan itu baik. Kalau dulu. Dia tahu papi, mami baik. Bukan Tuhan. Tetapi waktu dia mengalami ini. Ternyata. Endingnya. Kalau kita hidup. Tetap dalam Tuhan. Pasti endingnya. Akhirnya. Pasti kita happy ending. Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Saya sekarang. Enjoy life. Anak-anak saya punya rumah masing-masing. Punya kerjaan masing-masing. Saya pun. Ya setengah kerja. Saya punya. Ya saya bilang gak apa-apa. Saya punya salon mobil. Sulu delapan di sini. Di Sunter dua. Di Kinere. Meruya. Di Pulit tiga. Ya sebelumnya Selamaris itu salon mobil saya. Yang derekan gereja Selamaris. Itu derekan saya punya. Yang namanya merek Super Shield. Yang dekat danau. Derekan lagi. Waduk. Belakangan namanya Comic Resto. Ada Super Shield juga. Itu saya punya. Saya punya lagi di Bandungan. Semua ada delapan. Tapi karena yang empat. Tidak bisa diawasi. Terbanyak yang bocor-bocor. Saya tutup. Saya punya empat saja. Tapi puji Tuhan. Dan yang empat saja Tuhan berkatin saya. Saya kerja juga. Setengah kerja. Tapi berkat tetap mengalir. Tetap mengalir. Saya pernah tidak pernah kekurangan. Tuhan berkatin saya. Itulah kita harus. Tetap di dalam Tuhan. Amin. Dan mari kita lihat lagi ke. Masmur satu ayat tiga tadi. Pada ia sepi pohon yang ditanam terpi air yang menghasil buahnya pada musimnya. Yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Apa syaratnya sebagai anak Tuhan hidupnya berhasil. Hidupnya harus sesuai selaras dengan firman Tuhan. Pasti hidupnya berhasil. Kalau hidup kita selaras dengan firman Tuhan pasti berhasil. Apa keberhasilan orang dunia sama anak Tuhan. Keberhasilan orang dunia kaya. Banyak mobilnya. Banyak rumahnya. Banyak hartanya. Banyak anaknya. Banyak istrinya. Itu keberhasilan orang dunia. Tetapi keberhasilan anak Tuhan. Damai sejahtera. Suka cita. Sehat. Umur panjang. Diberkati secara rohani maupun jasmani. Hidup dengan kecukupan. Tidak pernah ada kekurangan. Karena Tuhan biara kita. Itulah kita harus berhasil. Berhasil. Jangan berhasil seperti orang dunia. Tapi berhasilan sebagai anak Tuhan. Kecukupan. Orang kaya belum tentu bisa beli helikopter. Orang anak Tuhan bisa beli helikopter. Karena cukup. Amin. Karena cukup. Cukup beli mobil, beli rumah, beli apa. Cukup. Apa yang sedara rindukan. Tuhan berikan pada saat waktunya. Tuhan ada di dalam hidup kita. Mari kita lihat lagi di ayat. Kembali kita ayat satu daripada masmur satu ini. Saya ada waktu tinggal 13 menit. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang pasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan penyemohong. Berbahagialah, diberkatinlah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang pasik. Siapakah orang pasik? Orang pasik adalah orang yang percaya adanya Tuhan. Tapi hidupnya tidak pernah menjalankan firman Tuhan. Itulah orang pasik. Hati-hati. Hidup kita, kita ke gereja. Tahu Tuhan. Kita mengerti Tuhan. Tapi hidup kita tidak berjalan di dalam Tuhan. Sesuai penyelaman Tuhan. Kita disebut orang pasik. Apa nasihat orang pasik? Orang pasik. Kalau sedara hari ini ke gereja. Dia bilang apa? Ngapain lu ke gereja? Enakan ke mall. Ngapain lu ke gereja? Enakan ke puncak. Nikmatin mobil baru. Kita jalan ke puncak. Tuhan nomor lima. Kita senang-senang dulu. Nomor satu. Itu orang pasik. Hidupnya selalu membuat nasihat yang tidak baik. Maka kita kan berbahagialah. Diberkati kalau kita tidak menurut nasihat orang pasik. Kita hidup di dalam Tuhan. Nasihat Tuhan. Amin. Yang dikatakan lagi. Yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kita kalau berdiri di jalan orang berdosa. Kita lihat tiap hari orang berdosa. Mobilnya baru. Ceweknya baru. Bajunya baru. Kita bajunya kita lecek. Mobil kita juga mobil masing tua-tua. Akhirnya kita ngiri gak? Apa kerjaannya itu? Oh dagang narkoba. Ya ikut. Makanya Tuhan bilang jangan berdiri di jalan orang berdosa. Amin. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Siapa orang berdosa itu? Siapapun yang menganggap firman Tuhan adalah orang yang berdosa. Siapa orang berdosa? Yang melanggap firman Tuhan adalah orang berdosa. Siapapun dia. Tidak peduli pendeta besar. Tidak peduli dia persidien. Tidak peduli dia jemaat. Jemaat kalau tidak meranggap firman Tuhan adalah orang berdosa. Ada tiga dosa yang menonjol di dalam hidup kita. Dosa pertama adalah dosa keserakaan. Seperti Judas. Dia serakah. Dia paring ikut Tuhan. Tiga setengah tahun diikut Tuhan Yesus. Tapi tabiat dari dosanya tidak pernah ditinggalkan. Dia tetap melakukan dosa. Mencuri uang Tuhan. Menjual Yesus. Hidup kita pun tidak ada artinya. Kalau kita sebagai anak Tuhan tidak pernah membuang itu dosa-dosa. Buang dosa itu. Hari demi hari kita buang dosa kita. Kita hidup benar-benar Tuhan. Jangan serakah. Kedua adalah dosa kesombongan. Ini gampang dilihat. Dosa serakah. Dosa kesombongan. Wah baru mau pakai tas baru saja. Hermes sih Hermes. Sudah ini terus tangannya. Ngunjuk Hermesnya terus. Show off terus. Kesombong. Naik mobil juga baru-mobil baru telak pinggang terus. Kelihatan kesombongan. Tapi ada dosa yang tidak kelihatan. Apa itu? Yang disimpan, diumpet-umpetin. Tidak dibilang kepada orang-orang. Apalagi sama istrinya. Dosa berjinah. Dosa seginat seslumpung. Tidak ada jemaat. Saya mungkin lihat jemaat. Ribuan jemaat. Tidak ada yang bilang. Pak. Pak Pendeta semalaman. Saya baru berjinah tuh. Tidak ada. Diumpet-umpetin. Betul Pak Wijaya. Diumpet-umpetin. Kalau yang berjinah. Kalau yang lain kita bisa lihat. Di diumpet-umpetin. Tidak tahu. Jadi anak aja satu. Saya cerita dulu nih sebelum ini. Ceritanya ada seorang pengantin baru tiga tahun. Tahun pertama dia hidupnya rumah tangga sejahtera. Suka cita. Tahun kedua juga baik. Dan tahun ketiga. Sering cecok sama suaminya. Karena suaminya suka keluar malam. Singkat cerita. Dia banyak nangis. Saat suatu hari dia ingin menangis. Dia ingin menangis. Datang ke mamanya. Dia gengsi. Karena waktu married. Tidak disetujuin oleh mamanya. Dia mau nangis di depan mertuanya. Apalagi tambah gengsi. Akhirnya pikir-pikir. Dimana gue numpang nangis yang. Akhirnya ingat. Numpang nangis. Yang enak tuh. Orang semua tahu. Adalah di rumah duka. Akhirnya. Dari rumah. Dia siap dandan. Dia ke rumah duka. Di rumah duka di heaven itu ada. Lapan mayat. Peti mati. Lalu dicari. Kakek-kakek. Yang umur 75 tahun. Si Incek baru mati. Umur 75 tahun. Lalu dia datang di depan peti mati. Dia nangis. Kencang-kencang. Sekujur-keujurnya. Kurang lebih seberapa jam dia nangis. Mungkin air matanya ada satu gelas aqua. Sehingga cerita. Ternyata. Ternyata nih. Aku cek yang umur 75 tahun. Rebo. Punya istri. Istri pertama. Istri kedua. Ada nongkrong situ. Dia bilang. Atau si. Istri pertama. Bilang sama istri yang kedua. Eh. Ternyata. Gila tuh. Kita punya laki. Ada simpenan lagi. Betulnya numpang nangis. Gak ada hubungan. Suami istri. Apa hubungan ini. Itulah tuh. Nangisnya aja. Gak seperti kita. Kitanya nangis. Cuma keluarkan mata setetes dua petes. Dia tuh lihat dari tadi. Seperapa jam dia nampang. Nangisnya bukan main. Karena mungkin dia gak dapet. Kehwe kali. Gak dapet kehwe warisan. Oke gini aja. Kamu kan udah dapet rumah. Kita dapet rumah sama situ dan lain-lain. Bagaimana kalau kita. Kasih dia 5M aja kehwe nya. Singkat cerita dia dateng. Dek. Saya tahu kamu sedih. Ketinggalin sama. Ngecek aksun lah. Gampang ngecek aksun ini. Ya. Tapi saya udah dapet harta semua. Kami kamu blonde. Saya tahu kamu gak dapet harta. Jadi kamu nangisnya. Gijil-gijil. Maka sekarang. Saya sudah runding sama istri kedua. Memberi kamu 5M. Terus. Akhirnya nangis lagi kencang aja. Bukan nangis sedih. Nangis bahagia. 5M. Seperapa jam 5M. Siapa yang gak mau. Saya juga mau. 5M. Ya pak. 5M untuk sakit. Nangis seberapa jam. Saya juga mau. Pasti mau. Akhirnya. Dia bahagia pulang. Dapet 5M. Ini cerita. Saya belum akhir lagi. Ada sedikit lagi cerita. Masih ada waktu. Cerita lagi yang untuk. Supaya jangan. Tegang. Atau tidur. Suatu hari si kakek. Umur 70 tahun. Kedatangan teman sekolahnya. Teman sekolahnya. Datang menamu. Di rumah dia. Terus. Dia panggil istrinya. Saya. Ini datamu. Bawain teh dong. Bawalah teh. Habis dia bawa teh. Thank you darling. Thank you darling. Si kakek. Umur 70 tahunnya. Bisa thank you darling. Sehingga cerita. Oh. Baby. Wow baby. Kamu lupa ambil air. Apa ininya. Gulanya. Akhirnya. Tolong dong baby. Ambil air. Ambil gulanya. Ambil gulanya. Diambil sama si babynya. Terus. Abis dia gitu. Dia bilang. Apa dia bilang. Kalau gak salah. Dikatakan ini. Sweetheart. Sweetheart. Thank you ya. Oh iya. Dia bilang. Sayang. Kamu kok lupa. Ambil tehnya bisa. Ngambil gulanya bisa. Tolong dong sayang. Ambilin. Garpunya. Eh sendoknya masih. Gak. Waduh. Semua baby. Sayang. Darling. Sweetheart. Keluar kata-kata itu. Temennya tanya. Lu kawin udah berapa tahun. 50 tahun. Kok lu masih bisa. Merserah benar. Baby. Sayang. Kasih. Dan semua. Gua aja kawin udah. 20 tahun aja. Gak kayak lu. Merserahnya. Dia bilang gini. Emang rahasianya apa sih? Rahasianya. Dia tahu. Jangan bilang orang-orang ya. Jangan bilang sama orang. Jangan bilang sama tetangga. Jangan bilang sama teman-teman sekolah. Rahasianya. Gua sudah lupa nama bini gua siapa. Dia lupa nama istrinya siapa. Maka dia panggil say, baby, darling. Hati-hati. Kalau istri dia panggil sama suaminya say, darling. Hati-hati. Jangan-jangan udah lupa nama kita. Lupa nama ini. Oke. Seterusnya kita balik lagi ke ayat. Bilman Tuhan. Tapi disini ada dikatakan lagi. Yang terakhir dalam ayat yang tadi. Masmur 1 ayat 1. Masmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang pasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan penjemohong. Siapa penjemohong? Penjemohong adalah orang yang menghujat firman Tuhan. Yang tidak percaya adanya Tuhan. Yang menghujat roh kudus. Itu penjemohong. Maka hati-hati. Jangan kita reuni dengan teman-teman kita yang suka penjemohong. 10 orang kita datang di situ. Tiap hari kita datang sama dia. Kita jadi kumpulan dia. Karena itu, Bilman Tuhan berbahagialah. Kalau kita tidak duduk dalam kumpulan penjemohong. Kita jangan. Contohnya penjemohong adalah. Yang sedara mungkin nonton kapal tetanik. Waktu tetanik. Yang membangun kapal tetanik. Ditanya sama wartawan. Apa dikatakan? Kamu tahu? Emang kamu berapa hebatnya kapal yang kamu ciptakan ini? Eh kapal saya bangun luar biasa. Tuhan pun tidak bisa tenggelamkan kapal saya. Akhirnya tenggelam. Teman saya dulu punya utang sama saya. Istrinya baru cinta Tuhan. Dia ajak istrinya. Ke suaminya untuk terima Tuhan. Dia bilang apa? Tuhan, Tuhan. Dia orang kaya waktu punya syuruh mobil sama teman dia. Tuhan, Tuhan. Ini duit Tuhan. Tuhan, kira-kira gak sampai setahun bisnisnya collab. Bangkrut. Dia punya utang sama saya 28 juta tahun 85. Setelah bangkrut, istri kemana? Suami kemana? Anak kemana? Dan punya anak perempuan. Suaminya juga ceruh mobil. Dan akhirnya anak perempuannya cerai juga. Betulan dia kongsian sama Haji. Anaknya. Dimeritin, dikawinin sama anak Pak Haji. Sama Pak Haji untuk istri yang ketiga. Sangat sih. Itulah orang kalau hidupnya berani mencumohi Tuhan. Makanya kita jangan sekali-kali berani bercanda sama Tuhan. Boleh bercanda sama Jokowi. Boleh bercanda sama siapapun. Tapi jangan bercanda dengan Tuhan. Amin. Yang terakhir, kita lihat lagi di ayat 2. Tetapi kesukannya lihat Torah Tuhan. Dan yang merenungkan Torah itu siang dan malam. Tetapi kesukannya adalah Torah Tuhan. Hidup kita mau bahagia, mau diberkatin, mau damai sejahtera, suka cita tergantung dari kesukaan kita. Kalau kita suka mabok, suka berjinak, ngerokok, berjudi, dan macam-macam. Masa depan kita suram. Kenapa? Kesukaannya kita beda. Tetapi kalau kesukaan kita firman Tuhan. Kesukaannya adalah firman Tuhan. Kita hadap kekuatan, punya semangat di dalam hidup ini. Karena ribuan janji Tuhan di firman Tuhan itu. Kesukaannya pagi, sore kita baca firman Tuhan. Waktu saya jatuh, saya kesukaan saya bukan balik lagi ke dunia dugem. Tetapi kesukaan saya firman Tuhan. Saya jadi kuat. Saya punya semangat. Saya ingat janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Ribuan janji Tuhan. Dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita mau bahagia, mau diberkati Tuhan tergantung daripada renungan kita. Tiap pagi kalau kita renungkan ketakutan, kecemasan, kebingungan, kekhawatiran, 4K. Kecemasan, kebingungan, ketakutan, dan kekhawatiran. Kita lama-lama trash kan? Trash. Tetapi kalau lama direnungin lagi, seminggu, sebulan, dua bulan, lama-lama. Bukannya trash. Kita jadi bahasa Jawanya edan gila. Is. Tapi kalau kita renungkan firman Tuhan pagi, siang dan malam. Ada janji-janji Tuhan. Dulu aku tua, sekarang aku tua. Tidak pernah aku lihat orang yang meminta-minta roti. Tidak pernah orang melihat orang meminta roti. Hidupnya diberkati. Walaupun engkau jatuh, tidak sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan menompang. Itu janji Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya jatuh. Tidak akan tergeletak. Karena aku menompang engkau. Dan janji Tuhan lagi, sampai rambutmu putih, aku tetap menggendong engkau. Mangganya rambut saya tidak disemir-semir, biar putih digendong Tuhan terus. Amin. Kalau saya semir, saya enggak digendong Tuhan. Bercanda. Kalau yang menyemir, nyemir aja enggak apa-apa. Saya putih terus supaya digendong Tuhan. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Jadilah anak Tuhan yang diberkatin dan berbahagia. Lakukan semua hidup kita sesuai firman Tuhan. Amin. Saya boleh nyanyi satu lagu? Boleh kita undang tim musik kita nyanyi satu lagu? Kasih alaku sungguh telah terbukti. Kasih alaku sungguh telah terbukti. Kasih alaku sungguh telah terbukti. ketika dia serahkan anaknya